Hingga hari ini, Rabu 11 Juli 2018, belum satupun partai politik atau parpol yang datang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif atau bacaleknya pada pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 14 hingga 17 Juli 2018 di kantor Komisi Pemilahan Umum atau KPU Kota Batam, Kepelawan Riau. Meskipun demikian, KPU Kota Batam mengingatkan akan menolak bacalek yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Tindakan ini dilakukan dengan berpegang pada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Huruf H tentang larangan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota bagi mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Semuanya akan diakomodir dalam fakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol masing-masing. Sahrul Huda, Ketua KPU Kota Batam mengatakan, sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018, pihaknya memiliki kewenangan untuk menolak bacalek mantan narapidana kasus korupsi. Bacalek yang didaftarkan harus mengurus surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Selain status tersebut, beberapa persyaratan lain diantaranya adalah keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah. Harus terdaftar sebagai pemilih, dan bacalek juga harus memasukkan datanya ke Sistem Informasi Calon atau Silon KPU. Kalau dari Duta Negara No. 20 itu, maka seleksi apakah calek itu terlibat atau pernah menjadi narapidana korupsi, itu sekarang diseleksi di tingkat partai politik. Jadi kita hanya menerima sekarang persyaratan itu. Jika partai politik sudah mencalonkan bacaleknya, itu memang bukan salah satu narapidana politik, ya kita menerima. KPU memiliki sebuah sistem yang dapat melihat rekam jejak para mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan terhadap anak dan narkoba, yang akan mendaftar sebagai bacalek. Oleh karenanya, sebelum didaftarkan, parpol harus melakukan seleksi terhadap bacaleknya. Jika persyaratan yang sudah lengkap, KPU akan melakukan verifikasi dan memberi waktu untuk perbaikan sebelum selanjutnya diterbitkan menjadi daftar calon sementara atau DCS. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!